Masih diaini semalam pemirsa penjabutan laporan terkait kasus perzindahan yang menjerat Bupati Katingan Ahmad Yatingli terus menuai protes. Jumlah masak kini mengancam akan menuduki kantor Bupati dan DPRD Katingan. Masa dari himpunan warga Katingan kota Palangkaraya mengaku kecewa sekaligus curiga dengan laporan perzindahan Bupati Yatingli yang dicabut secara mendadak. Mereka meminta kasus dengan tersangka Bupati diteruskan demi hukum. Masa juga menilai pihak Polda Kalteng yang tidak menerapkan pasal 279 hukum pidana terkait perkawinan siri Bupati yang tidak sah dengan FU. Masyarakat Katingan mendesak agar pansus DPRD Katingan bekerja secara cepat, jujur, transparan dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan tertentu. Jika keputusan pansus DPRD nantinya tidak merekomendasikan pemaksulan Bupati Katingan, mereka mengancam akan menuduki kantor Bupati, rumah jabatan Bupati, serta kantor DPRD Katingan. Pembesar masyarakat Katingan geram dengan ulah Bupati Katingan yang berselingkuh dengan istri orang lain. Selain sanksi hukum dan politik, masyarakat adat Katingan meminta sanksi adat yang berat dijatuhkan kepada sang Bupati. Berselingkuhan Bupati Katingan Ahmad Dian Tengli bersama keselingkuhannya yang merupakan istri anggota polisi terungkap 5 Januari lalu. Yang Tengli digerbek di sebuah rumah kontrakan di Jalan Nangka, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Penggerbekan berawal saat anggota polisi diminta istrinya untuk pergi ke sampit Kabupaten Kota Waring Timur untuk mengambil barang bersama kedua anaknya. Namun saat tiba di rumah sang istri justru tidak di rumah dan mendapati istrinya tengah berduaan bersama Bupati Katingan Ahmad Dian Tengli. Skandal Bupati Katingan ini pun menggegerkan warga Katingan. Sejak kasus ini terbongkar, kecaman masyarakat terhadap sang Bupati semakin gencar. Tidak ada maaf bagi sang Bupati, rakyat Katingan menginginkan Ahmad Dian Tengli dipecat dari jabatannya. Puluhan tokoh adat dan masyarakat Katingan pun mendatangi gedung DPRD menuntut Ahmad Dian Tengli dilengsarkan dari posisinya. Mereka menilai sang Bupati telah melanggar norma sosial dan adat sehingga merusak nama baik warga Katingan. Mereka juga meminta kepada Dewan Adat Tengli Kabupaten Katingan untuk memberi sanksi adat yang berat. Melakukan proses ini dan segera memberhentikan yang berhentikan. Menurut kami, berdasarkan kenyataannya bahwa tercorenglah nama baik masyarakat Katingan yang ada di Bahangkaraya maupun yang ada di Kabupaten Katingan ini secara umum. DPRD Kabupaten Katingan pun tengah bersiap-siap memakzulkan sang Bupati. Namun sebelum hal itu dilakukan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Katingan melakukan studi banding terlebih dahulu ke DPRD Garut, Jawa Barat yang pernah melengsarkan Bupati karena terjerat kasus nikah siri. Kedatangan anggota DPRD Kabupaten Katingan ke Garut untuk mengumpulkan literatur proses pemakzulan agar tidak menyalahi prosedur. 23 anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Katingan telah sepakat untuk menindaklanjuti skandal perselingkuhan Bupati Katingan Ahmad Dian Tengli. Banyak masukan-masukan juga yang telah kami terima dari DPRD Garut, karena yang menerima kami langsung dari Ketua Pansus yang menangani masalah kasus HACI. Nah, jadi mengenai bahan-bahannya sudah lengkap, nanti kemungkinan para wakit sama hari Senin, kita ada rata pimpinan dan ini nanti kita serahkan kepada pimpinan. Menyikapi skandal ini, Yatengli mengaku siap menjalani proses politik di DPRD. Saya tetap mengikuti sesuai dengan prosedur hukum yang ada dan juga tugas saya selaku kepulauan daerah saya berusaha maksimal. Nah, hubungan dengan Dewan kan mereka punya sikap politik, apa segala macam, itu hak mereka. Tapi mereka kan juga punya mekanisme, dan juga kan kalau memang dibutuhkan informasi sesuai dengan mekanisme ke kita, ya kita akan menyampaikan sesuai dengan apa yang ada. Setelah berkoordinasi dan menjalani studi banding dengan DPRD Garut, Jawa Barat, DPRD Kabupaten Katingan kini telah memiliki masukan penting untuk memutuskan permasalahan yang menjadi sorotan publik ini. Tim Liputan MNC Media memberitakan.